Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Membedah kualitas Dusan Vlahovic Seragar muda Fiorentina asal Serbia yang jadi buruan utama AC Milan Untuk mengatakan Ibrahimovic di bursa transfer Stefano Bioli ingin memboyong mantan anak buahnya sekaligus penyerang Fiorentina Dusan Vlahovic Sebagai penerus jelatan Ibrahimovic di lini depan AC Milan Selatan Ibrahimovic sendiri disebut ingin memperpanjang kontraknya yang akan rapis akhir musim ini Namun, dengan usianya yang sudah 39 tahun dan fisiknya yang mulai menurun Rossoneri ingin mendatangkan penyerang yang bisa menjadi penerus sang veteran di masa depan Salah satu kriteria yang diinginkan Direktur Klub Paolo Maldini adalah rekutan baru tersebut Masih berusia muda dan punya potensi yang bagus Dilansir dari Sempera Milan, satu nama yang kini menjadi target Milan dan memenuhi kriteria tersebut adalah Dusan Vlahovic penyerang Fiorentina Baru berusia 21 tahun, Dusan Vlahovic tampil cukup baik di musim ini yang merupakan musim ketiganya bersama La Viola Dari 26 laga Serie A Italia, ia berhasil menyetak 12 gol alias hanya tertinggal 2 gol dari Ibrahimovic Di sisi lain, Dusan Vlahovic pun diketahui memiliki kedekatan dengan Stefano Bioli Ia sempat menjadi anak buah Bioli ketika sang pelatih masih membesut Fiorentina pada musim 2018-2019 Munculnya nama Vlahovic di radar A9 pun tidak lepas dari perang Bioli Yang sangat menyukai permainannya dan mengusulkan namanya kepada manajemen Rossoneri Fakta bahwa keduanya pernah bekerja sama pun membuat Vlahovic diakini tidak akan kesulitan berdatasi di A9 musim depan Dusan Vlahovic sendiri masih terdekat kontrak hingga Juni 2023 di Fiorentina Sejak diboyon dari partisan Belkert di bursa terasat musim panas 2018 Meski demikian, La Viola diakini tidak keberatan melepasnya dengan harga yang sesuai Pelatih AC Milan Stefano Bioli mengakui bahwa Rossoneri memang sangat merindukan sosok Ismail Benazer Yang punya karakteristik permainan yang cocok dengan taktik yang dipakainya saat ini Milan baru saja bermain melawan Fiorentina di pekan ke-28 Serie A 2020-2021 Saat itu di lini tengah, Bioli memainkan Frank Cassie dan Sandro Tonali Namun Tonali kemudian ditarik keluar pada menit ke-58 Sebagai gantinya, Bioli memasukkan Benazer Ini adalah penampilan pertama Benazer sejak pertengahan Februari 2021 lalu di Serie A Ia terpaksa absen dalam 5 pertandingan karena mengalami cerah otot kaki Usai Ismail Benazer masuk, permainan Asimton tampak berubah Mereka mampu bermain lebih oke termasuk dalam mengontrol tempo pertandingan dan menginisiasi sarangan Rossoneri Fiorentina pun tampak kesulitan menekan Milan Pada akhirnya, Rossoneri berhasil membekuk Fiorentina dengan skor 2-3 di Artemio Franchi Usai pertandingan, Stefano Bioli mengakui bahwa Benazer memang pemain yang kalatisnya cocok dengan skema yang dipakainya di Milan Jadi, ketika pemain Al-Jazer itu absen, permainan Rossoneri berubah Saya tuju bahwa meskipun Torale dan Meti baik-baik saja Ismail Benazer memiliki beberapa kalatis khusus yang bekerja sangat baik dengan sistem kami Ia telah dirindukan, akunya, pada Sky Sport Italia Ia akan menjalani tugas internasional sekarang dan mudah-mudahan Merampakan beberapa menit di kakinya sehingga ia akan membuat dampak besar dalam berongan terlahir musim ini Imbuh Bioli Pemain asal Turki, Hakan Kalhanoglu, terancam hengkang dari AC Milan Selang kontak berakhir Juni 2021, Hakan Kalhanoglu dan AC Milan belum temukan kesepakatan Rupanya, Paul Maldini sudah menemukan jalan pengganti pemain timnas Turki ini Pemain tersebut adalah gerana CSK Moskow, Nikola Vlasic Berapa kalangan menyebut gaya main-pemain timnas Kruasa ini mirip dengan legenda AC Milan dan Fiorentina yaitu Rui Costa AC Milan telah menyiapkan satu nama untuk menggantikan penguasa trikuasa rosoneri Hakan Kalhanoglu jika hengkang pada bursa transfer musim panas nanti Klub elite Liga Italia AC Milan dikebarkan tertarik untuk mengamankan jasa gelanan kreatif milik Jessica Moskow, Nikola Vlasic Ia dipresikan untuk menjadi deputi dari Hakan Kalhanoglu yang saat ini masa depannya bersama rosoneri masih abu-abu Sebagaimana yang diketahui, kontrak pemain asal Turki itu akan usang bersama AC Milan pada Juni 2021 mendatang AC Milan pun telah berupaya untuk menambah masa bakti pemilik mutlak positif wasta rosoneri itu Namun hingga kini, kedua belah pihak belum menemukan kata sepakat Kabarnya, masalah gaji menjadi kendala utama Rosoneri telah menyiapkan skema terpahit jika Juni 2021 nanti Klub asal Milano itu tak bisa lagi memakai jasa mantan kelalang player Leverkusen itu Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa tim Aswania tidak pantas kalah dari MU Dalam pertandingan leg kedua babak-babak besar Liga Eropa 2020-2021 Pada laga yang dikelar di San Siro, Jumat 19 Maret 2021, AC Milan kalah 0-1 dari MU Gol sematawayang di pertandingan tersebut tercipta melalui aksi Paul Popka pada menit ke-48 Hasil ini membuat AC Milan harus melupakan gelar Liga Eropa karena kalah agar 1-2 dari The Red Devil Selepas laga, Pioli mengaku sangat kecewa atas hasil memilukan melawan MU Menurutnya, rosoneri tidak pantas kalah di partai panas dini hari tadi Karena mereka juga memiliki peluang yang dalam usahanya untuk menjebol gawang MU Ini adalah eliminasi yang benar-benar mengecewakan kami Karena dalam dua pertandingan, kami bermain seperti tim hebat dan seharusnya bisa mencetak gol di babak pertama Kata Pioli seperti dikutip dari Football Italia Sangat disayangkan sekali kekalan ini Padahal kami melakukan banyak hal untuk mencapai tahap ini Dan tim sebenarnya pantas untuk melaju Tapi kami harus menerimanya Namun, saya berpikir bahwa kami sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan harus tersingkir lebih cepat Ucapnya Meski tetap memandang MU sebagai tim besar yang sedang dalam performa bagus Namun Pioli enggan memberikan pujian terhadap keberhasilan squad asuan oleh Klan Stokchar tersebut Menurutnya, MU bisa lolos karena kesalahan yang telah dibuat oleh Armada Diavolo Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic Menyebut timnya tidak pantas tersingkir dari babak enam lebih besar Liga Eropa Sebab, Milan tampil cukup bagus dan hanya membuat satu kesalahan Milan harus menyudahi langkahnya di babak enam lebih besar Liga Eropa Sebab, Proseneri gagal melangkah ke fase perempat final usai kalah dari MU secara agregat dengan skor 2-1 Pada Liga kedua yang dikelar Jumat 19 Maret 2021 Milan kalah dengan skor 1-0 Satu-satunya gol yang tercipta Pada duel di San Siro tersebut dicetak Paul Popga pada menit ke-48 Ibrahimovic dimainkan pada menit ke-65 Sang bomber memang belum bugar dan tidak bisa bermain penuh Maksudnya, Ibrahimovic tak mampu menyelamatkan Milan dari kekalahan dan tersingkir dari Liga Eropa Ada kekecewaan besar karena kami melakukannya dengan sangat baik di dua lag Kami membuat satu kesalahan dan kemumpulan gol Ucap Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia Menurut Ibrahimovic, Milan seharusnya bisa lebih tajam ketika berjumpa MU Mereka punya beberapa peluang yang bisa menjadi gol Milan tidak layak tersingkir jika melihat kans yang dimiliki Kita seharusnya memanfaatkan peluang yang lebih baik Kami tidak pantas tersingkir hari ini Tapi inilah sepak bola Anda belajar dari momen negatif dan menggunakannya untuk tumbuh Kami terus maju dan musim belum berakhir Tegas Ibrahimovic Milan kini tengah tersingkir pada dua ajang Coppa Italia dan Liga Eropa Ibrahimovic ingin Milan fokus menata persaingan di Serie A Dia memastikan Milan akan bangkit dan menjadi lebih kuat lagi Kami harus kembali lebih kuat di Serie A Belajar dari kesalahan kami dan terus meningkat Tegas Ibrahimovic Milan saat ini berada di posisi kedua Kelasemen Serie A musim 2020-2021 Hingga bukan ke-27 Milan terpaus 9 poin dari Inter Milan yang duduk nyaman di puncak kelasemen Back AC Milan Teo Hernandez Lolos dari kemungkinan larangan bermain setelah dia menerbitkan cerita di Instagram Untuk menunjukkan ketidakpuasannya dengan wasit Fabrizio Pasqua Teo Hernandez mengajukan banding untuk tendangan penalti di menit terakhir Milan melawan Napoli pada hari minggu kemarin Dan menunjukkan semua frustrasinya di media sosial setelah pertandingan seperti diberitakan oleh Football Italia Setelah kekalahan 1-0 dari Napoli Teo menerbitkan sebuah cerita di Instagram dengan foto wasit dan beberapa emoji yang tidak terlalu bagus Ceritanya dihapus beberapa menit kemudian Dan Corey dello Sport melaporkan jika insiden tersebut dikonfirmasi dan dipastikan Ia beresiko melakukan konsekuensi disipliner Back saya Perancis juga bisa diskor karena reaksinya setelah babak kedua yang kontroversial Pemain berusia 23 tahun itu mengajukan banding Tetapi Pasqua tidak memberikan kesempatan kepada Rossoneri untuk melakukan tendangan penalti Bahkan setelah melihat insiden tersebut di VR Teo Hernandez bisa sejajah dilarang seperti yang terjadi pada Neymar dan Dele Ali di masa lalu Neymar mendapatkan larangan 3 pertandingan di UFA pada 2019 setelah dia menghina wasit Damir Skomina di media sosial Wasit tersebut belum memberikan tendangan penalti kepada PSG dalam pertemuan Liga Champion dengan MU Ali diskor untuk 1 pertandingan pada Juni 2020 karena memposting video di media sosial yang mengejek tentang COVID-19 Sementara itu, rekan setim Teo Hernandez Amperebic menerima larangan 2 pertandingan karena menghina wasit Dia telah melihat kartu merah di menit-menit terakhir pertandingan Napoli Hingga saat ini, belum ada kasus pemain yang diskor di Serie A karena aktivitasnya di media sosial Klub Serie A AC Milan berencana untuk membeli bag kiri baru di musim panas nanti Sosok junior Firpo dilakukan bakal jadi buruan Rossoneri AC Milan dilaporkan ingin memperkuat tim mereka di musim panas nanti Stefano Pioli ingin memperkuat timnya agar mereka bisa jadi penantang gelar yang serius di musim depan Salah satu fokus Pioli adalah memperkuat lini pertahanan timnya Terutama di sektor back kiri Ini dikarenakan Teo Hernandez satu-satunya back kiri murni di tim mereka Sehingga Pioli ingin mencari pelapis sekaligus pesaingnya Calcio Mercato mengklaim bahwa Pioli sudah menemukan kandidat yang ia cari Ia ingin memboyong junior Firpo dari Barcelona Menurut laporan tersebut, Pioli sangat tertarik memboyong Firpo ke AC Milan Firpo sendiri bisa dikatakan tidak bermain cukup baik di Barcelona Ia kesukaan menggeser Jordi Alba di post back kiri Barcelona Namun Pioli kabarnya sudah mengamati sang back sejak ia berada di Real Betis Dan ia percaya Firpo bakal menjadi pemain yang krusial untuk timnya Menurut laporan tersebut, AC Milan berpotensi mendapatkan jasa Firpo Sang back kabarnya tidak masuk dalam rencana Ronald Koeman Sehingga ia bakal dilepas di musim panas nanti Barcelona kabarnya hanya mematok harga 15 juta euro untuk sang back Barcelona bukan satu-satunya tim yang meminati jasa Firpo Sang back kabarnya juga dimenati oleh Napoli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!